Terima kasih. Jakarta, kita lihat hasilnya ada beberapa hal. Jakarta kota bisnis terbesar, apakah layak disebut demikian? Ternyata 91 persen mengatakan demikian. Jadi Jakarta ini kalau di Amerika gabungan antara Washington DC sama New York gitu ya, digabung di sini, digabung antara Melbourne sama Canberra kalau di Australia. Kemudian, apakah Jakarta layak disebut sebagai kota pusat kekuatan politik? Ini sih banget, 94 persen, hanya 6 persen yang mengatakan tidak. Lalu berikutnya, apakah Jakarta layak disebut sebagai kota keagamaan? Tidak, 59 persen dan iya 41 persen. Saya awalnya mendua yang mengatakan iya kurang dari 30 persen, ternyata lumayan tinggi juga. Ada 41 persen yang menyebutkan Jakarta layak disebut sebagai kota keagamaan. Soal pluralisme, soal kemajumukannya, apakah layak mendapat predikat sebagai kota multikultur di Indonesia? Jawabannya adalah iya, 86 persen. Karena memang Jakarta adalah kota yang heterogen. Bapak Be, di bagian data yang mana Bapak Be, enggak setuju atau setuju semua? Pada dasarnya, sejak setahun ini saya enggak percaya dengan riset. Tapi kali ini saya percaya yang dibuat oleh MNC. Terima kasih, selamat, Be. Yang udah-udah, survei riset saya enggak percaya lah. Ini saya percaya. Yang mana yang saya mesti komentari? Pertama ini, Be, soal sebagai kota bisnis. Iya dong, kalau kota bisnis ya, karena dari dulu kan uang beredar yang berputar terbesar di Jakarta. Setuju, pusat kekuatan politik? Iya, nyatanya begitu. Jadi kalau bisa bohongin orang Jakarta, kita bisa jadi apapun kan gitu. Makanya dulu habis-habisan kampanye, iklan, advertisement diserbunya ke Jakarta kan gitu. Jadi kalau bisa bohongin orang Jakarta? Bisa bohongin orang Jakarta, bisa mau jadi apapun. Oke, berikutnya soal kota agamis. Iya, saya setuju dia. Kalau di dalam RTKT fisikal, pakaian dan jenggot, kan jenggot udah panjang-panjang ya sekarang ya. Segini, ya memang ada kesan begitu. Tapi dari sistem nilai kayaknya enggak gitu ya, kan keramahan kurang. Saya sebagai orang lama ya, kalau dulu naik oplet, duduk aja, itu udah jadi keluarga langsung ngobrol. Oh gitu ya, Be? Iya, dulu. Jadi kita enggak kenal siapa ini, siapa itu, langsung duduk. Tiba-tiba kita seperti familiar saja ngobrol ini, ngobrol itu terus. Dari kota sampai ke Senin, ngobrol terus. Enggak juga sempat nanya, bapak namanya siapa, ibu namanya siapa. Itu ngobrol, kalau sekarang kan enggak. Kita masing-masing pasang kuda-kuda kalau naik kendaraan umum. Sama ini, Be, asik sama gadget. Iya, itu juga. Asik itu juga. Terus soal kota terpelajar. Ternyata tidak tercitrakan sebagai kota terpelajar. Itu saya bantah. Karena sekarang ini saya terlibat dalam membantu guru-guru sejarah SMA terbaik di Jakarta. Ternyata saya kaget bahwa anak-anak SMA itu kritisnya luar biasa. Karena media menampilkan tawuran, ya kan. Nah, anak-anak yang baik ini memang tidak expose. Tapi dari persoalan yang saya terima dari guru-guru sejakarta, SMA terbaik, saya sangat kaget. Pertama dia tanya persoalan yang muncul apa, persoalan biagam Jakarta statusnya sekarang. Itu kan dahsyat anak SMA, kan. Oh ya? Iya. Wah, keren sekali ternyata ya. Ternyata keren. Berarti media salah dong kalau kita selalu melihat tawurannya doang? Salah. Karena yang dilihat yang di jalanan, misalnya ini murid SMA ada 1500 yang perang batu kan cuma 100. Iya kan? Ini anak-anak ini menjauh anak-anak yang baik-baik. Dan itu satu ditanya. Dan saya tentu harus menjelaskan dari segi hukum tata negara dengan bahasa yang ibu-ibu itu bisa mudah. Cerna dan bisa dia transfer ke anak-anak. Itu satu ya. Yang kedua soal sejarah Jakarta. Karena mereka menganggap sejarah itu logika. Iya kan? Kalau nggak logis itu bukan sejarah. Dan mereka, iya dia benar. Ancangannya benar. Kan di mana logikanya? Ini Jakarta diserbu kok. Yang sekarang si penyerbu itu jadi pahlawan. Kalau si penyerbu jadi pahlawan, kami ini apaan? Kira-kira itu. Dan masih banyak lagi pertemuan ini akan terus berlanjut. Dan saya senang sekali melayani guru-guru itu ya. Jadi nggak benar. Jadi Jakarta itu sebetulnya tempat orang-orang terpelajari. Masih ada. Dan jangan salah ya. Tadi juga dibilangkan 60 persenan kok. Masih banyak anak-anak yang TK, SD, SMP, S1 di Jakarta. Bisa dia lulus di kampusnya Obama. Law School, University of Chicago. Yang di mana itu dianggap keramat. Nggak gampang bisa lulus di situ. Itu anak sini. Jangan salah kita. Kalau kita menganggap taburan itu menjerminkan seluruh pelajar Jakarta. Kayaknya enggak. Dan kita nggak fair kalau menempatkan begitu ya. Jadi ngomong-ngomong orang lama, Mbak B, orang sekarang umur berapa B? Saya 2 Juli besok 73. 2 Juli 73. Jadi cocok kalau bilang orang lama ya. Iya, saya orang lama. Mas Oni, ini kasal-kasal kita udah rasanya mendengarkan sejak zaman Presiden Soeharto ya. Soal memisahkan antara pusat ekonomi dengan pusat pemerintahan. Kemudian muncul lagi usulan itu. Pemerintah pusat masuk ke sana enggak? Dengan lebih serius enggak di pemerintahan Presiden Jokowi? Jadi pemerintah sedang, terutama Mbak Penas ya, sedang mencoba mengkaji kira-kira karena pembangunan Indonesia ini sangat tidak merata. Bayangkan 18 persen aktivitas ekonomi ada di kota Jakarta yang luasnya kurang dari 0,01 persen dari luas wilayah Indonesia. Artinya konsentrasinya luar biasa. Bahkan sebelum otonomi daerah, penyaluran kredit itu 60 persen itu adanya hanya di satu kota yang namanya Jakarta. Dari seluruh Indonesia. Saya peninding loh, dengarnya Mbak Suhani. Peninding sedih maksudnya. Karena kan kita enggak punya regionalisasi perbankan. Sehingga uang itu bisa masuk, lalu kemudian disalurkan di Jakarta. Masuk dari mana saja bisa, savingnya, tapi disalurkan di Jakarta. Makanya kita butuh pemerintahan pembangunan. Nah, kemudian kesulitan di dalam membangun Jakarta siapapun gubernurnya. Ternyata termasuk Ahok yang sekarang menjadi gubernur menghadapi kenyataan sulitnya menyediakan lahan untuk infrastruktur. Jadi, oleh karenanya kita mencoba memikirkan alternatif itu. Memang pilihannya adalah apakah kita pindah hidup kota atau pindah pusat pemerintahan. Tetapi kan kita tidak bisa gegabah ya dalam menyikapi hal itu. Artinya kita langsung memutuskan, oh sebaiknya kita pindah saja. Tapi kan harus didasarkan pada kajian yang benar dan terukur. Boleh enggak kalau kita mikir, Mas Rewono, kita tuh kelamaan kajiannya. Tapi enggak dikerja-kerjain gitu. Akhirnya banyakan rencana. Rencana jadi wacana. Dikerjain jadi bencana gitu. Kita lihat ya negara tetangga. Misalnya kayak Malaysia gitu kan. Kalau lukur ada Putrajaya. Bisa kok dikerjain gitu ya. Negara berkembang lain. Di Brazil ada Rio, ada Brasilia. Jadi pusat pemerintahan. Masih Indonesia gitu doang. Enggak bisa sih. Jadi kembali lagi sebenarnya. Ini kan masalah pilihan sebenarnya ya. Bukan masalah, tidak hanya masalah dana sebenarnya. Kalau kita bicara dahulu juga Palangkaraya sudah disediakan sebagai calon ibu kota pemerintahan Indonesia. Waktu itu ya. Bagi pengganti Jakarta. Tapi kan sampai dengan sekarang kan tidak ada ketegasan sebenarnya. Terus terakhir kita dengar juga jonggol ya. Yang rencana juga kembali ibu kota baru. Nah terlebih, terlepas dari itu sebenarnya. Ada dua PR sebenarnya. Yaitu yang pertama. Terakhir SBY juga sempat mengutarakan kembali perlunya ibu kota baru sebenarnya. Tapi yang paling penting juga jangan sampai terpecah. Pada saat kita memikirkan ibu kota baru, kota Jakarta ditinggalkan gitu ya. Karena kita tahu sendiri Jakarta bagaimana juga tetap akan ada ya BW ya. Dengan segala persoalannya gitu. Nah ini yang perlu kita fokuskan bagaimana menjadikan Jakarta itu menjadi sebuah kota yang layak uni gitu. Sehingga tidak ada excuse atau tidak ada alasan akibat kegagalan kita menantap kota Jakarta dengan aneka persoalan banjir dan macet. Kemudian kita punya alasan untuk membuat ibu kota baru. Nah ini dua hal yang menurut saya tidak bisa dijadikan alasan gitu. Karena pada waktu kita bikin Kuala Lumpur dengan Putrajaya itu bukan alasan karena Kuala Lumpur gagal sebagai sebuah kota gitu. Tapi dia mendirikan Putrajaya sebagai kota pemerintahan dan Kuala Lumpur juga tetap sekarang sebagai kegiatan kota tetap dapat berlangsung gitu. Brasilia dengan Rio Janeiro juga tetap jalan bersama gitu. Nah ini yang menurut saya harus kita rancang dengan lebih matang lagi. Tanpa harus meninggalkan kota Jakarta. Pak B, pindah jangan B. Begini ya, Belanda dulu kan membangun 5 kota dagang. Di samping Batavia, di ada Medan, ada Semarang, ada Surabaya, dan ada Makassar. Itu berfungsi semuanya. Karena itu waktu masalah administrasi diberikan kewenangan yang luas kepada residen. Nah kalau sekarang kan dia mesti ke pusat semua untuk hal-hal yang nggak. Ini permasalahan sehingga untuk efisiennya lebihnya kantor pindah aja ke Jakarta. Buat apa dipertahankan misalnya di Bima. Kita harus ngijik urus ini itu ke Jakarta. Itu persoalan yang paling pokok adalah perubahan administrasi. Belanda itu sudah menetapkan residen itu punya kewenangan. Kalau tuan residen sudah meng-oke nggak perlu lagi ke tuan gubernur jenderal. Kan dulu gitu ya. Nah yang keduanya, dulu Belanda ketika kita diduduki 4649, itu kan dia membangun kota satelit kebayoran. Dibangun itu lantas Pak Kardok meneruskan, pas ada Asian Games kan, dihubungkanlah kebayoran itu dengan Jakarta Pusat, dengan Grogol, dengan Semangginya, dan dengan apa namanya, General Yanni ya. Terus ke Priok. Bang Ali Sadikin merusak. Saya menghormati populeritas dia, tapi tidak pekerjaan dia. Dia merusak pantai. Belanda, apa namanya, Pak Karno itu tidak pernah meletakkan pembangunan di pantai. Dia bikin peluit. Lantas, Taman Impian Jaya Ancol. Lantas Tanjung Priok. Sehingga seluruh pantai-pantai ini rusak semua sampai sekarang. Dan banjir. Jadi, hormatlah. Saya mohon maaflah dengan familinya, saya tidak menghina. Tapi ini sejarah. Bahwa Bang Ali merusak ini. Di balik populeritasnya itu. Jadi pindah nggak Ibu Kota, Pak Karno? Saya terserah aja kalau saya sebagai orang netif itu nggak pusing banget lah. Dan kayaknya, kalaupun Ibu Kota pemerintahan pindah, kayaknya orang nggak bakal tinggal di Jakarta ya, Ibu ya. Tetap-tap aja. Kita kembali sesaat lagi. Tetap di sini, di Talk to Aenews. Kayaknya nggak ada ketakutan ya, Ibu ya. Terima kasih.